Intro 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 Ini guys Gila dagingnya Disimilar bener ya Intro 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 Yo guys Balik lagi Di episode kali ini Gue bakalan mukbang seafood guys Mukbang seafood dirumah Nah tapi yang beda adalah Seafoodnya ini bener-bener unik guys Ini tuh langka di Indonesia Ya Itu adalah Alaskan King Crab Ini adalah kepiting raksasa terbesar di dunia guys Tapi gue gak beli satu utuh Gue cuman beli sebelah kakinya doang Sebelah badannya doang Kabarnya itu tuh enak banget guys Gue udah pernah liat ya Di video-video orang luar yang mukbang King Crab Dan itu kayaknya enak banget Di setiap kaki itu Daging-daging besar-besar guys Yuk langsung aja guys Gue pengen ngambil Alaskan King Crab-nya dulu Bang 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 Paket nih Apa tuh? Waduh Paket dari New Teh Tarik Dan New Milk Tea Wah gokil guys Gue dapet botol Gede banget guys Wah Sekarang ada surat tadi Wah ada surat juga nih Surat dari CEO New Untuk Tanbui Kun Nih gue bacain ya guys Halo Tanbui Kun Maafin ya Kalau produk kita kurang gede Buat kamu bikin mukbang Wah udah gede banget sih ini Tapi kita mau kasih tau Sekarang kita punya Improved formula Yang bikin New Milk Tea Dan Teh Tarik Fix Makin enak loh Hmm penasaran gue Dan biar kamu mau review Ini kita bikinin edisi spesial Yang gedenya gak biasa Iya sih nih Ini dari Afrika kali ya Kita tau kamu gak peduli Ih peduli banget kok gue Tenang Tapi kita tau Kalau kamu pasti suka Pastinya dong Gede banget soalnya Selamat nyobain ya Terima kasih CEO New Jadi gini guys New Tea Pernah komen di Akun Youtube gue Dan dia nawarin Dua produk terbarunya New Milk Tea Dan New Teh Tarik Improve Formula Yang gede banget ini guys Buat dikirim ke rumah gue Dan awalnya gue gak percaya ya Pukirnya itu cuman boongan ya Kali ada yang gede banget Eh ternyata bener Dia ngirimin Dua botol super jumbo ini New Milk Tea Dan New Teh Tarik Improve Formula Yo guys Gue pengen nyobain sih nih Ini bener gak sih Dalam New Tea New Milk Tea beneran Ini guys udah gue tuang di Gelas jumbo ini Kita cobain ya New Milk Tea Improve Formula Bismillah Wah Gokil sini guys Gue sempet gak percaya Ternyata rasanya tuh makin enak Creamy dan lembut di mulut Ini sih Improve Formula nya Beneran bikin fix makin enak Kalian mesti nyobain sini Oke guys langsung aja Gue pengen ngambil Alaskan King Crab Kakinya doang Buat gue sajikan Gue masak dulu Abis itu baru kita membak Yuk guys ikutin gue terus Yuk bantu review New Komen alasan unik apa Yang bikin kalian juga pengen Review improve Formula nya New 20 komen terbaik Bakal dapet 1 karton New Milk Tea Dan teh tarik Berimprove Formula Kemenangnya bakalan diumumin Di instagramnya New At New Tea ID Jadi jangan lupa follow juga ya guys Nah ini dia guys Alaskan King Crab Wah Ini baru kakinya doang loh Segede ini gimana Badan utuhnya ya Kokil sih ini Ini bagian yang sebelah kanan guys Ini tuh langka banget Susah gue nyarinya King Crab seperti ini Akhirnya gue menemukannya ya Ini setengah badan doang Harganya cukup mahal Dan yang gue dapet baru ini doang ya Soalnya kalo yang utuhnya itu Susah dan PO nya lama Dan harganya Mahal banget Oke guys langsung saja Ini gue bakalan Masak Ini alaskan King Crab ini Ini sebenernya Kayaknya sih udah mateng sih Cuman kita bakalan panasin lagi Cuman tekniknya itu jangan direbus guys Usahain Lu kalo masak King Crab ini Jangan direbus Lebih bagus itu Dibake Pake oven atau engga Di steam aja Soalnya kalo pas lu rebus Itu bakalan banyak banget air di dalam Dan itu Kurang nyaman pas dimakan Oke guys langsung aja Gue bakalan ngambil aluminium foil Bisa kita gulung Terlalu Soalnya ini Dia tuh ada duri-duri kayak Di sekitar kakinya itu Satu lagi deh Nah guys Ini saatnya kita Bake Bila kita oven Kurang lebih sekitar 10 menitan Nah gue udah ganti ini Gue pake oven yang lebih gede nih Soalnya ini kegedean Sembari kita menunggu Kepiting nya mateng Kita bakalan bikin sausnya ini guys Ini sausnya simpel banget Yuk, langsung aja kita kembali ke kompor Nah, untuk bikin sausnya Kita butuh butter guys Kita panaskan Kita panaskan Kita biarkan dia sampai butternya itu meleleh Oke guys, ini sudah meleleh semua Nah, sekarang kita crush garlic Bawang putihnya bakalan kita hancurin Oke, ini gue pakai dua aja garlicnya Sekarang kita aduk-aduk Ini Nah, biar dia tidak gosong guys Sampai wangi, sampai menyatu Arom butter dan garlicnya ini Bawang putihnya ini Setelah itu, sekarang kita kasih black pepper Nah, lagi Terus itu kita kasih perasan jeruk lemon Sip Oke guys Nah, sekarang kita sajikan Wah, ini dia guys Sudah mateng Mantap Oke guys Yuk, langsung aja kita lihat Sudah berasap guys Yuk, langsung saja Sudah kita mempersiapkan semuanya guys Gue gak beli ini aja Gue gak bakalan makan ini aja Gue udah beli beberapa kerang guys Nah, kerang itu bakalan gue pakai Buat mukbang hari ini Oke, langsung saja Oke guys, ini dia Sudah jadi Langsung saja kita ke Studio Maka Oke guys, ini dia King Crab-nya Oke, langsung saja kita makan Sebelum makan Kita baca doa dulu Baca doa dimulai Amin Amin Langsung saja kita coba ini King Crab Kakinya nih Mantap Ini gue liat-liat orang Siap pakai gunting sih Gini Oh, cangkangnya tuh gue liat ya Misalkan di vlog-vlog luar itu Yang mukbang-mukbang King Crab ini Dia pakai gunting guys Dan keliatan itu Nggak keras Nggak keras Nggak kayak kepiting Pada umumnya gitu Buat kalian yang belum tahu Alaskan King Crab itu kayak gimana Nah, ini dia penjelasannya Oke Guys Kita lihat Wuh Wuh Kapan lagi lu makan kaki kepiting Tapi dagingnya itu Supaya ini guys Ini dia Digitan pertama buat kalian Oh, gue cocok dulu nih Saus yang tadi udah gue bikin Nah, sekarang kita cocok dulu Oke Digitan pertama buat kalian Buru gigit Mantap Alaskan King Crab Dagingnya tuh lembut Cuma masih berserat Jadi kayak makan lobster loh Bukan kayak makan kepiting Terus dan manis banget Itu dicocol sama ininya Sausnya ini Bikin lebih gurih Nah, sekarang gue pengen nyobain yang plain dulu nih Gimana rasanya daging aslinya Tanpa ditambahin bungu Tanpa ditambahin saus Bismillah Wow Pantes harganya mahal Dagingnya tuh gurih guys Gurih Terus ada manis-manisnya Terus seafoodnya tuh bener-bener seafood banget Ini kepiting terenaknya pernah gue makan Tadi gue makan plainnya ya Rasanya beda Ini kalian harus nyoba sih Cuma ini memang agak mahal sih Gue kira tadi gurihnya tuh Karena dicocol sama sausnya Ternyata enggak Emang udah dari sononya Dagingnya tuh gurih Cuma ya gitu Makannya ribet Lagi guys Dan hati-hati ya Ini Kaki-kaki itu banyak banget Duri-durinya Cangkang itu lembut Enggak lembut banget sih Enggak keras gitu loh Enggak keras Enggak kayak batu Nah Ini dia guys Wuhh Fresh banget Cocol Pake saus yang tadi Sekarang juga Ini bukanya tuh gak perlu pake Memecah Cangkang kepiting ya Kayak gunting aja cukup Guntungnya besar Biasanya kan Kalo misalkan kita makan Kepiting ya Terus di bagian kakinya tuh Dagingnya tuh Enggak keliatan Soalnya dia kan kecil banget Nah kalo alaskan king crab ini Karena kakinya tuh besar Jadi daging tuh keliatan guys Lagi guys Wah gue suka banget sih ini Bismillah Nah gue sekarang berdasarkan sama Capitnya ini nih Ih keras ya Capitnya keras Eh Eh Oh gilap Guys Dagingnya guys Manis Manis gurih Oke Kita lanjut ke kaki selanjutnya Oke Iya Motong kertasnya udah Nah Ini guys Gila Dagingnya Sekarang kita cocol Pertama kali dalam hidup gue Gue makan kepiting Bersama makan ayam guys Puas banget gigitnya itu Nah selain king crab ini Gue juga Udah mesen beberapa kerang guys Buat ngemenin makan gue Kerang darah Kerang hijau juga Ada dua Ada kerang tahu juga nih Namanya kerang tahu Bismillah Karena warna putih kali ya Sudah kerang bambu Yang isinya sudah keluar-keluar Oke guys Nah sekarang waktunya kita minum Kan tadi gue belum minum ya Ini deh guys New tehtarik Improve formula Bismillahirrahmanirrahim Wah mulut gue langsung seger guys New tehtarik Improve formula Langsung lanjut makan Oke Lihat guys Gue pengen habisin dulu nih Sampai ini King crab ini adalah Kepiting Buat kalian yang pengen Puas makan kepiting Oke guys Gue pengen Cobain sekarang pake lemon Oke Bismillah Guys Guys Ini guys A lagi mantap Rela sih gue nih mah Ribet Tapi dapet ininya loh Dapet dagingnya Dapet effortnya gitu Rela gue Biar kalian bisa liat nih Kita makan dulu deh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wah ini kayaknya Pake nasi enak kali ya Wait gue pengen ambil nasi dulu guys Oke guys ini udah ada nasi Ini gak terlalu banyak Langsung aja Kita makan kurangnya Kita makan kurangnya Kita makan kurangnya pake nasi Ada kosong disinya Keram bambu Keram bambu Kerang bambu Kerang bambu adalah kerang yang dagingnya tebal guys Habis Habis ini kalang bambu Abis ini kalang bambu Yo lanjut Gue pake makannya begini ya Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah Ya udah selamat menikmati selamat menikmati nasinya habis gue akan tambah lagi guys nah ini dia guys tambah lagi nasinya lanjut kerang nasi 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 ini kerang darahnya banyak banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasinya guys yo guys lanjut kita habiskan kerang selamat menikmati terakhir guys kerang ya ini guys cerita masih ada dagingnya yang dicapit ya sayang banget nih nah akhirnya gue buka gue ketok-ketok kayak bunting gue gak ada ini ya gak ada pemecah piting ya jadi maklumin aja ya guys ini guys Bismillah Sekarang kita nikmatin New Teh Tarik Improve Formula Bismillahirrahmanirrahim Habis makan yang gurih-guri yang siputan-siputan Pas minum New Teh Tarik Improve Formula ini Mulutku langsung seger guys, langsung turun Langsung manis gitu loh Nah buat kalian yang pengen dapetin 1 karton New Teh Tarik Dan New Milk Tea Improve Formula Bisa langsung ikutan Hashtag Bantu Review New 20 orang pemenang bakalan dapetin 1 karton New Milk Tea dan New Teh Tarik Improve Formula Buat info lebih lengkap bisa cek pin komen di bawah ya Oke gue akhir aja video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you di next video guys Bye Salam Anakos